Beredar video viral, keluhan dari seorang pegawai tempat fast food terhadap kelakuan anak-anak Sunday morning ride atau sumori yang sering melaju ke lembang pada setiap akhir pekan. Keluhan ini terjadi karena oknum rider tersebut melakukan tindakan yang merugikan pihak penjajah kedai fast food. Diketahui pada sebuah kedai fast food yang ada di Bandung tersebut sering dijadikan tempat nongkrong para rider sebelum mereka berangkat sumori. Tapi ada satu hal yang merugikan dilakukan oleh para rider itu terhadap kedai makan tersebut. Dalam sebuah video yang beredar di akun Instagram at agoisban4 pada Kamis 7 Oktober 2021, terlihat seorang rider ingin masuk ke dalam kedai makan tersebut. Sang pegawai kemudian menggeleng-geleng dan menyatakan tempat tersebut sudah penuh. Akhirnya, si pegawai kedai fast food tersebut mengizinkan dengan cara harus membeli makanan dan tidak boleh nongkrong saja di sini. Perlu diketahui kalau kedai fast food tersebut memang sering dipenuhi oleh para rider sumori pada pagi setiap akhir pekan. Mereka biasa nongkrong di situ terlebih dahulu sebelum akhirnya pergi ke daerah lembang atau tangkuban perahu. Sontak video tersebut langsung dikomentari oleh netizen lain yang melihatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!